Ada bakpia, juga lumpia, kue cucur, dan nogosari. Jaga lindungi otak kita dari racun pornografi. Mengapa pornografi beracun, serta apa penawarnya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga ala pasti akan ke surga. Dunia sekarang dibanjiri pornografi. Di era digital ini, pornografi sepertinya sudah menjadi bagian masyarakat modern. Semakin banyak orang di semakin banyak tempat mengkonsumsi pornografi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pornografi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancam untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Referensi lain dari Oxford Dictionary, Pornografi adalah materi cetak atau visual yang berisi deskripsi eksplisit atau tampilan organ atau aktivitas seksual yang dimaksudkan untuk merangsang perasaan erotis dan bukannya perasaan estetis atau emosional. Itu tadi definisi dari pornografi. Nah sekarang, mengapa pornografi itu seperti racun? Dilansir dari brailey.co.id, menurut ahli bedak otak ternama Amerika, Dr. Donald Hilton Jr., Pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur dan fungsi otak atau dengan kata lain, pornografi merusak otak. Mereka yang terpapar dengan pornografi dengan melihat gambar atau video porno serta membaca cerita yang berbau pornografi akan mengalami perubahan fisiologis otak. Demikian juga dengan para ilmuwan Jerman. Mereka menyimpulkan bahwa kecanduan pornografi membuat otak menyusut, terutama di bagian striatum otak depan atau frontal lo. Kerusakan yang dihasilkan sangat dahsyat. Bila kecanduan narkoba mampu merusak tiga bagian otak, maka penggunaan materi pornografi yang terus-menerus atau kecanduan bisa merusak sampai lima bagian otak. Nah, bagian otak yang biasa diserang saat seseorang terpapar dengan pornografi adalah sistem limbik. Dikutip dari haloseat.com, sistem limbik atau limbik sistem adalah kumpulan struktur yang berada di bagian dalam otak, tepatnya di bawah kortex selebral dan di atas batang otak. Sistem ini memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan, khususnya dalam pemrosesan emosi, memori, dan perilaku. Jadi bila sistem ini diserang dan rusak, maka akan berbagai gangguan bisa terjadi, dan ini akan menurunkan kualitas hidup. Itulah sebabnya pornografi dapat disamakan dengan racun. Racun bagi otak dan kehidupan. Adanya internet membuat pornografi semakin merajalela. Mau tahu sedikit fakta dan statistik mengejutkan tentang hal ini? Dari penelitian yang dilakukan di Amerika sehubungan dengan masalah menggunakan internet dan pornografi, ditemukan bahwa di Amerika setiap detik ada 28.258 pengguna internet mengakses konten dewasa dan menonton pornografi di internet. Setiap detik sekitar 3.076 dolar dihabiskan untuk pornografi di internet. Kemudian di setiap hari ada 37 video porno yang dibuat dan 2,5 miliar email berisi pornografi dikirim atau diterima. 68 juga permintaan pencarian yang terkait dengan pornografi. Yang menarik adalah industri pornografi di Amerika pada tahun 2023 menghasilkan lebih dari 1,15 miliar dolar Amerika. Situs porno terkenal melaporkan bahwa jumlah kunjungan ke website mereka adalah lebih dari 2,14 miliar dalam satu bulan. Dan ini melampaui gabungan kunjungan ke Netflix, TikTok, dan Pinterest, dan Instagram tertinggi keempat sesudah Google, Facebook, dan YouTube. Fakta ini tentu membuat kita perlu sangat waspada, khususnya bagi anak-anak kita. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh dampak negatif dari pornografi. Yang pertama adalah kepuasan dalam hubungan berkurang. Salah satu dampak menonton film dewasa secara berlebihan adalah menurunnya kepuasan dalam hubungan intim. Penelitian dalam Trends in Urology and Men's Health tahun 2021 menemukan bahwa pria yang sering nonton video porno cenderung merasa tidak puas saat berhubungan dengan pasangannya. Mereka tidak merasa puas karena pasangannya tidak mampu memenuhi ekspektasi yang dibentuknya dari menonton video porno. Hal ini pada akhirnya bisa memicu konflik dalam hubungan. Kemudian yang kedua ada disfungsi seksual. Menonton video porno tidak hanya merusak otak, tetapi juga bisa mengakibatkan disfungsi seksual pada pria. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada cara otak merespons rangsangan seksual. Pornografi akan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap seks, yang pada akhirnya membuat otak kesulitan merespons rangsangan seksual yang nyata. Yang ketiga adalah risiko depresi dan gangguan kecemasan. Dopamin yang dilepaskan saat menonton film porno bisa mengurangi sensitivitas otak terhadap kesenangan alami. Ini dapat menimbulkan perasaan hampa saat Anda tidak menontonnya. Di samping itu, rasa bersalah dan malu setelah menonton video porno juga dapat memperburuk gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kemudian yang keempat ada gangguan fungsi kognitif. Nonton porno berlebihan dapat mengganggu fungsi kognitif, termasuk memori dan konsentrasi. Yang kelima adalah potensi kecanduan. Pornografi dapat memicu kecanduan, sama halnya dengan narkoba. Kecanduan dimulai ketika Anda mulai mengabaikan aktivitas lain yang sebelumnya memberikan kebahagiaan. Seiring waktu, hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan mental secara keseluruhan. Bayangkan, bila hal-hal ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, betapa mengganggu dan merusak kehidupan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga. Nah sekarang, apa langkah-langkah mencegah dan mengatasi pornografi yang disarankan? Yang pertama, pendidikan seksual yang sehat. Mendapatkan pendidikan seksual yang sehat dan akurat dapat membantu individu memahami seksualitas dengan benar, dan mengurangi rasa penasaran terhadap porno. Kemudian yang kedua, batasan konten dengan filter. Menggunakan filter dan perangkat pembatasan konten dewasa pada perangkat dan ruter internet dapat membantu menghambat akses ke konten porno. Yang ketiga, pengembangan hobi dan minat baru. Mengisi waktu dengan hobi, minat, atau aktivitas kreatif lainnya dapat membantu mengurangi dorongan untuk menonton porno. Yang kelima, mengenali pemicu. Mengidentifikasi situasi atau emosi yang memicu keinginan untuk menonton porno dan mencari cara lain untuk mengatasi stres atau kecemasan. Yang kelima, komunikasi terbuka. Berbicara terbuka dengan pasangan atau teman dekat tentang masalah kecanduan porno dapat membantu mendapatkan dukungan yang diperlukan. Yang keenam, hindari solusi sementara. Menggunakan porno sebagai pelarian dari masalah atau tekanan hanya akan menguatkan kecanduan. Cari solusi yang lebih sehat. Yang ketujuh, bertanggung jawab pada diri sendiri. Menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri dan dampaknya pada kesehatan tubuh dan mental. Yang kedelapan, mengikuti terapi. Jika kamu merasa kesulitan mengontrol kecanduan, berkonsultasilah dengan seorang profesional kesehatan mental atau terapi seksual bisa sangat membantu. Yang kesembilan, bersosialisasi. Menciptakan hubungan yang kuat dengan teman dan keluarga dapat membantu mengurangi isolasi sosial yang dapat memicu kecanduan. Yang kesepuluh, ada pendekatan positif terhadap seks. Memahami bahwa seks adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan memiliki pandangan positif terhadapnya dapat membantu mengurangi obsesi terhadap konten porno. Yang kesebelas yang paling penting adalah berdoa meminta kuasa Allah agar dimampukan menjauhi konten-konten pornografi dan mohon tuntunan roh kudus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Alkitab dalam kolose fasal 3 ayat 5 hingga 6 mengatakan Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Selanjutnya pena inspirasi dalam buku Letters to Young Lovers halaman 61 mengatakan bahwa cerita-cerita cinta erotis dan gambar-gambar yang tidak senono memiliki pengaruh yang sangat merusak. Hal ini merusak imajinasi mereka sehingga imajinasi tercemar. Keinginan mata dan hawa nafsu yang rusak dibangkitkan dengan melihat dan membaca. Hati dirusak melalui imajinasi yang tidak suci. Pikiran merenung-renungkan adegan-adegan yang membangkitkan hawa nafsu yang rendah. Gambaran-gambaran keji ini kemudian merusak moral dan mempersiapkan umat manusia tertipu dan tergila-gila dengan nafsu birahi. Setan telah turun dengan kekuatan yang besar untuk melakukan tipu dayanya. Dia mengikat pikiran atau imajinasi pada hal-hal yang tidak murni dan melanggar hukum. Hindarilah membaca dan melihat hal-hal ini. Kembangkanlah kekuatan moral dan intelektual. Jangan biarkan hal-hal yang mulia dirusak oleh hal-hal yang tidak murni yang melemahkan. Orang Kristen harus menjadi seperti Kristus dalam karakter hanya bila dia tinggal di dalam kita. Sebagai kesimpulan, pornografi adalah racun yang merusak kehidupan pribadi. Hubungan dalam rumah tangga dan mencemarkan kehidupan generasi muda. Mintalah Allah campur tangan dan menolong untuk kita dan keluarga kita menjauhkan diri dari godaan pornografi yang ada di mana-mana. Dengan demikian, hidup kita tidak dicemarkan oleh racun pornografi. Hidup bahagia, keluarga bersuka cita, dan surgalah hadiahnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat kapas berasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam kapas! Terima kasih telah menonton!